Jakarta Siaga 112, tekan 1 Oke, saya tekan 1 Jakarta Siaga 112, selamat pagi dengan gila, bisa saya bantu? Halo, Mbak Sila Baik dengan siapa saya bicara, Ibu? Oke, Mbak Sila bisa berdiri Oke, wow, Anda bisa Halo Itu Mbak Sila yang saya telefon tadi Wow, terima kasih Mbak Sila sudah mau diganggu Saya hanya mau membuktikan bahwa BPP DKI Jakarta 112 Yang diumumkan sebagai salah satunya adalah menerima kendereratan medis Termasuk COVID-19, itu cepat responnya Anda bisa lihat, tadi saya tekan 112, diminta tekan 1 Langsung Mbak Sila yang tidak jauh dari saya yang menerima Halo, selamat pagi Respon dengan cepat Jadi termasuk kendereratan medis itu yang mau kami buktikan Saya sudah berada di ruang Call center 112 BPP DKI Jakarta Bersama 15 customer service Salah satunya tadi yang menerima telepon saya Cepat ya, gak hanya cepat Tapi mereka sudah menyiapkan langkah-langkah Supaya bisa Hari-hari ini kita sangat panik Kita semua tentu khawatir Kalau ada yang merasa dirinya mungkin sudah flu Bisa cepat gak dapat tanggapan? Kita tanya ke kepala BPB DKI Jakarta Pak Sabdo, ini 15 call center 15 orang yang menerima telepon Bapak bisa ceritakan lagi dulu kepada kami Ini berarti berapa banyak telepon diterima sudah sampai hari ini aja? Kita lihat data Mbak Hari ini dari jam 12 malam tadi Sudah sebanyak 1.223 Nah, penelpon yang berbagai kegiatan kita Ataupun yang layanan kita Ada 18 layanan kita Ada banjir, segala macam Tapi mengarah ke pertanyaan masyarakat Tentang virus 19 ini Jumlahnya adalah 169 Dari 169 ini Yang Dari para operator ini Menanyakan sesuai dengan SOP Yang mereka lakukan Misalnya yang mengarah kepada Kita punya panduan Jadi mereka ini punya panduan Mbak Panduan untuk menanyakan pertanyaan Melalui telepon 112 Terkait dengan virus tersebut Oke, jadi bisa ditujukan ke layar Pak Sabdo Jadi punya panduan Tapi saya gak akan minta lagi Customer service cukup tadi Saya ganggu, dicoba telepon Supaya responnya cepat Nah, ini dia saudara Apa pertanyaannya? Satu, nanti teman-teman customer service ini Akan memberikan pertanyaan apa Pak Sabdo? Ya, satu Misalnya apakah mengalami flu dan demam Lebih dari 5 hari Kemudian yang kedua Apakah mengalami demam lebih dari 5 hari Kemudian yang ketiga Apakah ada interaksi dengan orang asing Atau berpergian ke luar negeri Yang terjangkit wabah corona Seperti China, Singapura, Jepang, Korea Selatan Malaysia, Vietnam, USA Jerman, Perancis, Inggris, dan seterusnya Kemudian apabila dirasakan penelpon itu Hanya satu kriteria Maka disarankan untuk mereka ke rumah sakit Atau peskismas terdekat Namun sebaliknya Itu kalau satu Poin satu terpenuhi Tiga kriteria ini Tetapi apabila penelpon memenuhi Dua atau tiga kriteria di atas Agent call center akan langsung melakukan pendataan Dengan pertanyaan nama, nomor telepon, dan alamat Diagnosa Sebagai diagnosa awal Rewet perjalanan mereka Berinteraksi rumah sakit yang dituju Dan diinformasikan Kita langsung ke Posko KLB Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dan selanjutnya ditangani Dilukan penjemputan oleh ambulan khusus Yang menuju ke rumah sakit Rujukan Sehingga kami harap Siapapun bisa mengadukan pengaduan Atau menelpon Sebagai curhat lah Kalau kita bilang itu Kita sebagai 911-nya sono lah Seperti itu Kita coba Itu di luar negeri ya Pak? Jadi inilah kita integrasi juga dengan Dishub, kepolisian Dengan Damkar Kemudian dengan Dinas LH Dan sebagainya Inilah percepatan kita dengan BMKG Dan sebagainya Hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan kita Oke, Pak Sabdo saya mau ulang tadi Saya atas izin Saudara saya atas izin Pak Sabdo tadi Untuk menelpon dan mencoba Menguji coba untuk perhatikan kepada Anda Sedemikian cepatnya respon dari BPB DKI Jakarta Kenelpon 112 Tapi ada peringatan bagi Anda Pak Sabdo kalau salah di belakang sana Ada 29 frank call tuh Aduh Kok ada yang iseng sih Nelpon ke BPB DKI? Ada ya Pak? Sebanyak itu ya Pak? Ya namanya masyarakat Ada yang ingin mencoba Ada yang ingin ngetes Ada yang ingin Gitu-gitu dah Tapi yang jelas Kita tetap memberikan pelayanan terbaik Dengan kita Ramah berbicara Dengan SOP yang kita sudah sampaikan Tapi kita anggap itu adalah dinamika Dalam layanan informasi yang ada di kita Nah tapi kita lihat Mbak bisa lihat Service level yang cukup luar biasa Ini menunjukkan bahwa Respon cepat Sehingga kita juga melakukan tindakan cepat Dengan berkoordinasi dengan AGD, Dinas, dan POSCO Dari Dinas Kesehatan Pak Sabdo Kalau tadi saya kan melakukan prank call Gara-gara Atas izin dari BPBD Untuk buktikan kepada Pemirsa Kompas TV Bahwa cepat 112 responnya Tapi saya mau minta Pak Sabdo Juga memberikan Apa namanya Imbauan kepada seluruh warga DKI Jakarta Jangan iseng dong Ada banyak saudara-saudara kita Yang mungkin memang butuh bantuan cepat Betul Jadi kami berharap Kepada masyarakat luas Yang ingin menggunakan layanan 112 Layanan sesuai dengan kebutuhan Tidak asal atau iseng Ini akan mengganggu Traffic daripada call center kita Terima kasih Pak Sabdo Silahkan diteruskan Saya mau dengarkan kepada Anda Bagaimana teman-teman Customer service menerima Dan memberikan informasi Kita dengerin dikit aja ya 08-06-06-758 ya 758 Baik ya Ini untuk nomor rumahnya Nomor berapa ini? Tuh kan ditanyain nomor rumahnya Terus sama menunjukin nih Pertanyaan yang tadi Pak Sabdo cerita Tuh udah ditempel disini nih Tadi pertanyaan Tiga pertanyaan Tuh Tiga pertanyaan Jadi Silahkan Jangan ragu Telepon ke 112 Gratis Tidak akan memotong pulsa Anda Akan direspon dengan cepat Kalau Anda yang sudah merasa flu Mungkin mau dapat bantuan Silahkan telepon ke customer service 112 Namanya Jakarta Siaga Semuanya diterima dengan baik Nanti akan dihubungkan dengan KLB Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ini disini semua dipantau Diterima dengan baik Sama-sama kita jaga Pemerintah sudah menyiapkan Segala fasilitas Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik Untuk kita semua Christian Grich Arief Kompas TV Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih